Intro Biri kitanya, kita ini seperti apa ya? Seperti seorang event organizer Dan bintangnya itu kita sendiri Jadi kita ini mau diapain supaya bersinar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya dalam program Wira Corner Saat ini kami sudah menyambangi kantor Tunas Daihatsu Lampu Di sebelah saya sudah ada branch manager Tunas Daihatsu Lampung Bapak Dhani Kurniawan Atau dipanggilnya Bang Karena masih muda Beliau ini salah satu BM muda di Provinsi Lampung Saya tertarik untuk berdiskusi dengan beliau Kiat-kiatnya dalam memanajemen dirinya Memanajemen perusahaan yang ternama di negara ini Tunas Daihatsu Bagaimana setelah itu pesan-pesannya terhadap Kaum-kaum milenial Seperti apa Sehingga memang di usia muda bisa Bisa diberi kepercayaan untuk Diberikan amanah untuk Mengorganisir Untuk memimpin sebuah perusahaan Ternama di Di negara ini Ternama di Provinsi Lampung Ya selamat Sore Bang Dhani Kurniawan Selamat sore Bang Wira Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi nih Bang Dhani Mengenai Ya Bang Dhani Suksesnya Bang Dhani dalam hal karir ya Di Tunas Daihatsu Bisa diceritakan gak sih Bang Dhani Awal anda kuliahnya Dimana lulus Pertama masuk perusahaan-perusahaannya Yang memang di bidang apa itu Sehingga Anda bisa sampai di Ya bisa disebut di Puncak kepemimpinan di daerah Di cabang Itu seperti apa Bang Dhani Sehingga bisa menginspirasi kami lah Anak-anak muda di Lampung Masusnya Terima kasih nih Bang Wira Sudah main ke Tunas Daihatsu Ya mudah-mudahan Bisa berkesan di Tunas Daihatsu Jadi kalau boleh cerita sedikit Saya dulu kuliahnya Kebetulan di Pertanian Fakultas Tanian Unila Jurusan Peternakan Peternakan jadi Jadi saya Bagaimana caranya Sahabat Daihatsu Jadi punya mobil satu Jadi punya mobil dua Jadi dulu saya Sebelum misuda Saya sudah kerja di PT Paros Parmasi Parmasi Jadi Kemudian Berlanjut Di sebuah dealer otomotif Roda 2 Kemudian juga Yang lumayan lama Saya itu ada di Otofinance Ya Sambil Otofinance itu Sekitar dua tahun Kemudian juga Saya riset Akhirnya Saya berlabuh di Tunas Daihatsu Tahun 2010 2010 2010 Bulan Juli Jadi saya Sudah terhitung Sudah 9 tahun Sampai saat ini Di dunia marketing Di dunia Hampir semua rata marketing Jadi saya memang Banyak baca di dunia marketing Karena menurut saya Dunia marketing itu Begitu dinamis Jadi ya Sangat tertarik Saat ini kan Banyak tuh Tawaran-tawaran pekerjaan Khususnya Preskiduit Itu kan Lebih Yang ditawari adalah Tenaga marketing Tapi anda sukses Malah menjalani Marketing itu Sehingga anda dipercaya Diberikan amanah Untuk Mengomandoi Atau mengorganisir Perusahaan ini Nah Ada gak sih Trik-trik Bagi 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 Anak muda Anak-anak muda Untuk ketika dia memang Di dunia marketing Apa sih yang harus dilakukannya Memang Step-stepnya tuh Seperti apa Sehingga bisa Ya menjadi Seperti anda Gini Ada sebuah Code yang mengatakan Bukan orang Pintar Yang bertahan Bukan orang kuat Yang bertahan Tapi Orang-orang yang pintar Beradaptasi Itulah yang akan bertahan Jadi Memang Apalagi sekarang Perkembangan zaman Begitu cepat Teknologi digital Marketing Saat ini Dulu jamannya Saya tidak ada Digital marketing Tapi sekarang Mau gak mau Saya juga tetap Harus belajar Karena Saat ini Generasi saat ini Kita gak bisa bilang Bang Wira Kamu mesti Seperti ini Gak bisa Generasi millennial Saat ini Begini loh Caranya main digital marketing Kita Ajarkan Kita praktekkan Baru mereka akan ikut Jadi memang Agak unik nih Dan saya pun harus Bisa menyesuaikan diri Apalagi generasi kita kan Sangat dekat dengan Generasi baby boomers Juga sangat dekat dengan Generasi millennial Jadi memang Kita harus Pandai-pandai beradaptasi Di dunia marketing Yang sangat-sangat Dinamis Seperti ini Jadi Bukan Pelamar kerja itu Yang Menyesuaikan Tapi kita juga harus Menyesuaikan dengan Dengan pekerja kita Seperti itu Dalam dunia Dunia mereka Seperti apa Dunia saat ini Di digital Harus cepat Cepat beradaptasi Harus cepat beradaptasi Terkait ya Salah satu hal yang penting Juga termasuk Mindset Sumber daya manusianya Kalau sumber daya manusianya Mansetnya tidak kuat Mengejar sesuatu Apa yang ada di pikiran dia Atau yang dalam goal dia Atau kita bilang Kalau dalam Dulu adalah Kita disuruh bermimpi Tapi kalau Saat ini kita bilang Bukan bermimpi Dia punya goal pribadinya Apa Dia mau Mendesain Dirinya seperti apa Daripada Daripada kita Berandai-andai Kita mau jadi apa Kan lebih baik kita Mendesain Diri kita sendiri Kelak kita mau Menjadi apa Dan itulah yang harus Kita persiapkan Generasi milenial Sekarang persiapkan Biri kitanya Kita ini seperti Apa ya Seperti seorang Event organizer Dan bintangnya itu Kita sendiri Jadi kita ini Mau diapain Supaya bersinar Mungkin seperti itu Gambarannya Jadi memang Memang dari Mindset Dari jiwa Kitanya itu Nah jadi Kalau kita tinggal Tinggal mengarahkan Jadi karena kan Masing-masing individu Itu kan beda-beda Itu yang Memang kita tetap Harus maintain Bicara marketing Juga ini Bang Dhani Marketing saat ini Kan juga Sudah polanya Sudah berubah Apa aja sih Ada bocoran gak Sini Ketika Anda Digital marketing Apalagi yang Anda Lakukan untuk bisa Mencapai Target Atau melebihi Target Pasti ada target Makanya tadi saya bilang Kita harus berdotasi Tadi Jadi Kalau sekarang lagi Trending digital marketing Kita juga tidak bisa Mengharapkan Seluruh jualan kita Dari digital marketing Misalnya kalau di Otomotif itu Faktor terbesar Untuk penyumbangan jualan Itu adalah Di referensi Referensi customer Customer Sahabat-sahabat Daya hasil yang puas Itu Tidak perlu dibayar Misalnya kayak Bang Wira Bang Wira ngambil mobil Puas Dengan Selesaya Ada saudaranya Yang mau ngambil Pasti Bang Wira langsung Arahkan Itu justru Faktor terbesar Penyumbang penjualan kita Itu di referensi Seperti itu Jadi memang Kita tidak bisa tinggalin Pola-pola lama Memang kita harus Kombinasikan Pola-pola Penjualan yang lama Dengan yang sekarang Di samping juga Memang soft skillnya Juga Keterampilan mereka Berkomunikasi Itu juga harus Kita latih terus Memang Sebelum masuk sini pun Kita akan edukasi Terlebih dahulu Kalau boleh tahu Bang Dhani Anda BM Brands manager Itu di usia 35 Atau 34 tahun Saya 35 tahun 35 tahun Berarti Anda sekarang 35 tahun Kurang 15 hari Kurang 15 hari Jadi usia 34 Ya Anda Anda 30 Anda di 2000 Berapa Pada saat Jadi BN Di 2018 Berarti Di 2019 Sudah hampir Lagi Satu tahun Setengah Satu tahun Setengah Anda Menjadi BN Apa yang Sudah di Ecipment Yang Anda Sudah terima Apa yang Sudah Anda Raih Selama Anda Jadi memang Sangat Sangat Mengharukan Sekali Jadi saat Tahun pertama Saya pegang Cabang Lampung Ini Alhamdulillah Kemarin Kita dapat Juara dua Nasional Bengkel terbaik Senasional Jadi memang Di antara DLEDUR DEHATSU Yang lain Pencapaian kita Bengkel kita Nomor dua Terbaik Nasional Jadi Se Indonesia Se Indonesia Jadi Tidak khawatir Apa yang Punya mobil DEHATSU Untuk Sahabat DLEDUR DEHATSU Jangan khawatir Untuk Servis DLEDUR DEHATSU Karena Bengkel kita Merupakan Bengkel terbaik Nomor dua Senasional Se-DAHATSU Se-DAHATSU Jadi Itu raihannya Saat itu Saat ini Itu prestasi Yang bisa Kita Torehkan Nah Saya juga Menengok Media sosial Anda Anda kan Salah satu Yang aktif Memang Di media sosial Anda Juga Saya lihat Beberapa kali Keluar negeri Itu dalam rangka Pekerjaan Atau dalam rangka Liburan Atau dalam rangka Memang itu Sebuah penghargaan Dari perusahaan Atau memang Anda ingin Dalam rangka Belajar Belajar Untuk meningkatkan Pengalaman Terakhir Saya lihat Anda di Inggris Anda di sana Sekitar Belum satu bulan Belum satu bulannya Dalam satu bulan Dalam rangka Apa sih Sampai sering Keluar negeri Alhamdulillah Kalau Keluar negeri itu Saya juga Tidak pernah Mimpi Mimpi saja Saya tidak pernah Jadi memang Itu diberikan Penghargaan Reward Dari perusahaan Kayak Kemarin Saya di Inggris Tiga bulan sebelumnya Saya sudah Sampai di Jepang Jadi Memang Saya sangat 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 Tidak Bisa Saya juga Tidak Nyangka Bisa Menginjakan kaki Di daerah-daerah tersebut Karena Untuk berpikir Keluar kota Dulu Sangat Wah Kayaknya berat Apalagi Masa dikerja Tapi Ternyata Kita bisa Dapat Riwat Liburan Baik dari Dari Daihatsu Ataupun dari Tunas Sendiri Itu untuk Pencapaian-pencapaian Yang sudah Kita capai Di tahun 2018 Jadi Riwat Termasuk dengan Karyawan Anda Di sini Ada Riwat Riwat Ada program Ambas Sandor Club Ada Pencapaian Pencapaian Grade-grade Tertentu Ada yang Hanya Tripnya Lokal Misalnya Ke Bali Atau Ke Bromo Ada juga Trip-tripnya Yang Untuk Sales Pun Bisa Keluar Negeri Ke Eropa Ke Australia Itu ada Program-program Itu Jadi memang Semua segmen Dari Sales SPV Maupun Business Manager Semua Ada kesempatan Untuk Dapat program-program Seperti itu Nah Anda Tadi juga Sebutkan Bahwa Ada juga Penghargaan Riwat Terhadap Karyawan Itu membuat Saya tertarik Ingin Lamer Kerja di sini Mungkin umur saya Sudah Salah Tapi Bagaimana Anda menerapkan Proses Rekumen Terhadap Karyawan Untuk Gimana Kerja Seperti ini Apakah Memang Harus punya Kriteria Khusus Atau Seperti apa Ini Bocoran Untuk Orang Kawan Yang ingin Bekerja Jadi Jadi Memang Kita Proses Rekumen Terbuka Terbuka Dalam Artian Kita Batasi Sampai Dengan Umur 30 Tapi Kalaupun Sudah berpengalaman Kita Masih Toleransi Kita Lihat Bagaimana Attitudenya Segala Macem Kemudian Pencapaian Pencapaian Dia Sebelumnya Di tempat Perusahaan Yang lama Kalau Dulu Ada yang Bilang Semakin Banyak Koleksi Referensi Dia Semakin Oke Tapi Sekarang Kita Tidak Justru Malah Orang Semakin Lama Bertahan Di Suatu Tempat Perusahaan Itu Menjanjikan Kita Untuk Lebih Bertahan Lebih Baik Berarti Dia Mampu Bertahan Beradaptasi Seperti Itu Bang Wira Jadi Anda Lebih Memilih Yang Fresh Graduate Atau Memilih Yang Karena Diutamakan Fresh Graduate Yang 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 Ini Sebenarnya Ada Yang 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 Misalnya Kita Butuh Satu Orang Kita Lihat Pelamar Kita Ada Berapa Orang Kita Lihat Tadi Yang Saya Bilang Tadi Basic Dasarnya Adalah Mindset SDM Kalau Mindset SDM Lebih Menjanjikan Yang Fresh Kenapa Enggak Kita Juga Harus Pikirkan Bagaimana Keberlangsungan Kedepannya Kita Tidak Mungkin Yang Tua Terus Yang Fresh Graduate Juga Harus Kita Bina Tapi Memang Pengalaman Pribadi Saya Itu Yang Berhasil Cenderung Orang Orang Yang Sudah Berumur Dan Berkeluarga Dalam Artian 26 Tahun Ke Atas Daripada Yang Fresh Mungkin Mentalnya Lebih Siap Dalam Artian Dia Punya Tanggung Jawab Dengan Keluarganya Sehingga Menuntut Dia Untuk Bekerja Keras Menarik Menarik Lebih Punya Rasa Tanggung Jawab Sebenarnya Press Graduate Butuh Itu Apa Yang harus Dilakukan Press Graduate Untuk Untuk Ini Ternyata Lebih Banyak Yang Malah Yang Berkeluarga Yang Yang Berhasil Yang Berhasil Daripada Yang Motivasi Jadi Memang Dalam Rekrutmen Karyawan Kita Interview Bagaimana Kita Menggali Masa Lalunya Ketika Kita Bisa Berhasil Menggali Masa Lalunya Disitu Kita Bisa Membaca Karakter Salon Karyawan Kita Apakah Seseorang Yang Tangguh Dalam Mengejar Goalnya Pribadinya Atau Yang Hidupnya Hanya Datar Datar Saja Jadi Biasanya Ketika Dia Punya Momen Tertentu Gitu Ya Kan Misalnya Seperti Saya Dulu Ingat Bagaimana Saya Pengen Jajan Saya Tinggal Di Kalian Saya Pengen Jajan Saya Mesti Cari Balem Balem Itu Sampah Plastik Yang Saya Pungut Dari Pantai Jadi Ada Momen Seseorang Yang Bikin Orang Lebih Tangguh Jadi Kita Gali Masa Lalunya Apakah Dia Punya Prestasi Yang Bagaimana Cara Dia Mengejarnya Atau Hidupnya Datar-datar Saja Itu Yang Untuk Prestasi Graduit Kita Galinya Seperti Itu Jadi Memang Tetap Ada Kriteria Juga Untuk Prestasi Jadi Masa Lalu Dia Untuk Menarik Untuk Militansinya Kita Cerih Militansinya Lebih Kuat Apakah Misalnya Dia Anak Yatim Bagaimana Dia Bisa Bertahan Sekolah Itu Biasanya Lebih Menjanjikan Karakter Seperti Itu Ya